Halo guys, selamat pagi kembali lagi di channelnya Dewindra jadi kali ini saya akan mereview sedikit ya kalian sudah lihat disini adalah ada motor Yamaha Aerox ini kewaran terbaru 2001-2022 disini warnanya warna abu-abu dan hitam ya terus kalau untuk pilotnya dia berwarna kuning stabilo selamat menikmati selamat menikmati oke guys kita mulai dari tampak depan dulu ya di bagian kepalanya ini untuk visornya sudah saya ganti menggunakan ada salah satu merek lah gitu jadi ini warna smog ya hitam smog terus kaca spion juga sudah saya ganti ini pakai Nemo yang dari X-Max ya Yamaha X-Max terus ini juga dasi nya masih standar belum saya ganti dan ini kalau untuk lambang Aerox nya ya ini masih stiker ya dia nggak langsung menyatu dengan ininya dengan box nya jadi masih stiker jadi bisa dibuka gitu terus ini lampunya lampu alis ini udah LED ya lampunya juga udah kiri-kiri kanan disini oke terus spark bornya spark bornya berwarna abu-abu dan juga masih standar dan untuk kalipernya juga masih standar ini piringnya juga masih standar terus pilaknya juga masih standar warna kuning stabilo oke sekarang kita pindah ke bagian sisi kanan ya di sisi kanan ini ada stiker bertuliskan 155 on 55 ini juga stiker ya jadi bisa dilepas di warna abu-abu terus warna hitam di bagian sini terus ada ada kolong-kolongnya sedikit terus kita sedikit lagi geser ini warna hitam dan juga stiker stiker ini besar Aerox oke ini liquid kolet oke oke lanjut bagian box sampingnya ini borna abu-abu terus ada stiker Aerox juga semuanya ini ini ya stiker ya jadi bisa dilepas terus terus bagian bawah dikit ini koper radiatornya juga masih standar kenal pot juga masih standar eh mungkin ini ada sedikit sudah saya ganti ini sok ya soknya sok DBS sebenarnya ini cuman stiker aja sih stiker offline untuk harganya ini berkisaran sekitar 600-700 ribu ya ini saya kemarin beli online oke ini belakang juga berwarna kuning stabilo ukurannya berwarna kuning stabilo ukurannya 140 per 70 ya guys kalau untuk bahannya merknya apa ya ini banyak rr rc rc oke terus bagian belakang bagian belakang sama ya sama model lama juga ini apa liftingnya masih pakai yang lama belum LED terus stop lampu belakang juga masih yang lama juga cuman di sini di tengah-tengah ada dia berwarna kuning stabilo Oke ke sisi bagian kiri ini juga sama abu-abu box samping stiker ini stiker terus ini filter tempat filter udara ya koper mesin mungkin semua juga masih standar belum saya ganti mungkin next project saya akan ganti kopernya kau ada rezeki ya guys kembali lagi ke samping sisi di tengah juga sama berwarna hitam berwarna hitam cuman dia menyatu ya berbentuk X ya seperti ini nih Aerox besar stikernya kelima dari Viva kalau di bagian sini juga masih sama masih sama bernama abu-abu ada kolong juga stikernya 155 dan di tengah ini ini ada tempat pengisian bensin ya caranya tinggal kita buka aja kita buka dikit terus kita tekan yang fuel nah seperti itu nah ini tempat pengisian bensin ya guys lagi tutup Oke ini juga masih standar belum saya ganti kalau present ada sih nah ini ini joknya ini joknya saya paling suka karena joknya empuk banget ini ada apa tulisan airok ya jadi bagus banget nih nih ada jahitan putih-putih di joknya gitu apa lagi ya Oke guys selanjutnya kita buka jok belakang ya ini tinggal kita di posisi kuncinya di open ya terus tekan tombol set nah ini ini Wow ini sangat luas banget guys ini bisa muat barang besar barang besar sekitar berapa kilo ya ini ya ini ada kapasitasnya nih sekitar biar 200 liter lah bisa muat ini terus nah ini ini airok yang yang tipe konektik jadi bisa konek ke handphone kita tinggal kita download di aplikasi playstore dia sudah ada aplikasinya gitu guys Oke kita tutup dan ini kapasitas mesinnya di 155 CC jadi dia ada teknologi terbaru ini dia lebih kenceng daripada yang yang lama ya jadi yang baru nih kenceng sekali dan ini RPM nya ini saya sudah jalan sekitar 340 km itu ini rintik nih cuacanya Oke mau dengar mesinnya coba ke bagian sini kita coba dengar bagian mesin ini kelompoknya masih standar ya guys halus halus banget suaranya coba kita geber-geber sama sih semua suara mesinnya karena kelompoknya masih standar ya Oke kita matiin dah mungkin itu aja ya apalagi ya enggak ada sih mungkin itu aja dulu dari kita Oke guys terima kasih yang sudah menonton mungkin itu dulu review singkatnya dari saya jangan lupa klik like video ini komen di bawah apa aja yang mungkin kalian perlu pertanyakan Oke dan jangan lupa juga klik subscribe Oke terima kasih guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh